acara ini dipersembahkan oleh Al-Fatiha 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 tapi kali ini Allah memberikan keistimewaan kepada aku, yaitu dengan apa? dengan melaksanakan perintah puasa yaitu dengan menjauhi apa yang dilarang dalam puasa salah satunya adalah makan dan minum kali ini, hari ini saya terbebas dari perbudakan wahai hawa nafsi, ini wahai hadirin dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala makna yang terkandung dalam masya Allah, ini momen momen munasabah kesempatan kita untuk mendapat derajat taqwa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya'i wal-lazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala al-lazina min qoblikum la'allakum tattaqun agar kita bertakwa pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini memberikan musa'adah membantu pertolongan memberikan pertolongan kepada kita untuk menggapai taqwa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa banyak sekali dengan berpuasa dengan berpuasa kita bisa momen ini adalah untuk mujahadah untuk melawan hawa nafsu kemudian di dalamnya di bulan puasa Allah buka pintu surga lalu di dalam apa di dalam bulan puasa Allah belenggu semua syaitan syaitan sekarang pertanyaan teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan dalam hadis dalam salah satu hadis katanya syaitan di belenggu di bulan suci Ramadan tapi kenapa masih banyak diantara kita yang melanggar perintah Allah jawabannya adalah hawa nafsu ha 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 disini hawa nafsu jadi jawabannya adalah hawa nafsu memang syaitan semuanya di belenggu tapi kenapa masih banyak diantara kita yang melanggar perintah Allah nah ini dia karena ini momen untuk mujahadah untuk melawan hawa nafsu kita yang bertahun-tahun kebelakang berbulan-bulan belakang kita disibuki dengan hawa nafsu kita kali ini kita berusaha untuk terbebas dari perbudakan itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lantas sekarang pertanyaannya jadi bagaimana kita membedakan mana hawa nafsu mana godaan syaitan salah satu diantaranya adalah bahwasannya syaitan itu ketika disebutkan zikir iza zikir Allah khanathah syaitan jika disebutkan nama Allah disebutkan asma Allah syaitan kabur ketika disebutkan terus berbeda dengan hawa nafsu hawa nafsu sifatnya terus menerus ia akan terus keinginannya lebih kuat dibanding dengan godaan syaitan ketika syaitan menggoda di suatu perkara dan tidak berhasil ia akan mengganggu di perkara yang lain berbeda dengan hawa nafsu jadi jika ada keinginan kuat yang ada dalam diri kita untuk melaksanakan atau untuk melakukan maksiat itu tandanya hawa nafsu kita ini kenapa hawa nafsu kita terus menggoda kita untuk melaksanakan atau untuk melakukan maksiat perbuatan buruk dan sebagainya sebagaimana firman Allah a'udzubillahim syaitanir rajim inna nafsa la'amaratum bisu jelas dalam ayat Al-Quran ayat yang menceritakan bahwasanya hawa nafsu yang ada dalam diri kita sungguh benar-benar menyuruh kepada kita untuk melakukan perbuatan yang buruk inna harfut tauqid penegasan la'lamut tauqid penegasan ammaroh sigat mubalagoh ammar ya artinya sigat fa'al sigat fa'al itu berarti terus menerus ia akan terus mengganggu atau menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk jadi sudah jelas dalam ayat Al-Quran inna nafsu ammar menyuruh kepada keburukan jadi jangan heran jika kita jika hawa nafsu kita terus memberikan apa memerintahkan kita untuk melakukan hal yang buruk jadi jangan heran pemirsa yang di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi jika ada pertanyaan kok masih banyak diantara kita yang masih melanggar perintah Allah di buang suci Ramadan sedangkan syaitan sudah diberinggu sudah diikat oleh Allah jawabannya adalah ha'una hawa nafsu kita jadi inilah momen yang tepat Allah memberikan momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi sayang kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari beliau mengatakan dalam hikamnya man lam man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha arafaha biwujudi fukdaniha kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari siapa yang siapa yang tidak sadar atas nikmat Allah ketika nikmat itu ada maka Allah akan sadarkan ketika nikmat itu tidak ada maka beruntunglah tubal so'imin maka beruntunglah bagi kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpuasa mudah-mudahan kita benar-benar orang yang termasuk orang-orang yang melakukan puasa sebagaimana diperintahkan oleh Allah jadi siapa yang tidak sadar atas nikmat Allah ketika nikmat itu ada Allah akan sadarkan iya ketika nikmat itu hilang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sadar atas nikmat Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita yaitu dengan diperintahkannya kita berpuasa ini adalah musa'adah momen pertolongan Allah kepada kita untuk melakukan perbuatan baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tadi sebagaimana al-fakir sampaikan jadi kenapa kita masih banyak melakukan maksiat di bulan secara Ramadan jawabannya adalah hawa nufs jadi ini adalah momen yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Allah bantu dengan banyak motivasi di bulan secara Ramadan bahwasannya pahala dilipat gandakan Allah buka pintu surga lalu Allah berlenggu syaitan-syaitan dan terakhir kita diberikan kesempatan untuk terus mujahadah untuk melawan hawa nafsu kita hadirin atau pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua bisa terus mujahadah untuk memerangi hawa nafsu kita jadi jangan aneh tadi saya sampaikan dan yang terakhir tadi ciri hawa nafsu itu adalah hawa nafsu itu seperti syaitan itu tadi sifatnya dia ketika disebutkan asma Allah ia kabur tapi hawa nafsu tidak ia akan terus menekan kita akan membujuk kita akan membohongi kita terus untuk melakukan perbuatan yang buruk sedangkan syaitan itu dibelemu kemudian jika dikatakan asma Allah atau zikir nama-nama Allah ia akan kabur pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dari maw'idhah yang singkat ini saya berpesan al-fakir berpesan terutama khususnya untuk diri al-fakir bahwasannya tugas kita di bulan suci Ramadhan ini adalah melatih diri kita riadah melatih untuk terus melawan hawa nafsu yang mana buahnya akan kita petik nanti di akhir Ramadhan mangka iza kana ma qabla ma ba'da Ramadhan afdal mimma qablahu jika setelah Ramadhan itu lebih baik haa huna haa haadzihi alamatul qabul ini adalah tanda bahwa puasa kita diterima dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagaimana kita bisa menilai apakah ibadah kita di bulan suci Ramadhan itu bisa diterima atau tidak Allah memberikan ciri tanda yaitu jika setelah Ramadhan itu lebih baik dibanding dengan sebelumnya tanda Allah mengampuni kita mengqom man soma Ramadhan imanan wahtisaban gufirullahum ma taquddam min zambi wa mata akhar jadi siapa yang berpuasa karena Allah ta'ala murni karena Allah ta'ala imanan karena imannya wahtisaban dan karena ikhlas karena Allah ta'ala gufirullah dan arti nanti kita akan diampuni nanti di akhir setelah usai bulan Ramadhan kita akan diampuni tapi bagaimana ciri Allah mengampuni kita yaitu jika kita dapat melakukan istiqamah meneruskan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadhan bahkan lebih baik daripada sebelumnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan mau iduh singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya al-fakir al-fakir terus sedang berusaha terus untuk memperbaiki diri dan mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki dan selalu sadar atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala wa billahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh acara ini dipersembahkan oleh keren ya yuk ikut ingin punya kendaraan impian tenang ada BSI Oto beli kendaraan impian disini tempatnya dengan margin flat mulai setara 2,75% dan DP 6% mudah ringan bukan lagi angan-angan punya kendaraan impian kini lebih gampang Bang Syariah Indonesia